Intro Organ kemaluannya seringnya dimasukin jari tersangka ini Sempat memasukkan organ kemaluan si tersangka itu ke korban Sambil bilang, kakak kapan? Banyak kakak membesar Setiap kali saya di kamar mandi, saya tidur B****in bibir, B****in bibirnya juga Sekarang bagaimana anak? Makin terpuruk, masih dia merasanya, kok kenapa gak adil ya? Aku tuh udah kayak gini loh hancurnya Itu kenapa belum juga ditangkep ya, Mi? Saya pulang dari podcast Mas Uya Dilaporkan eksploitasi anak Padahal tidak ada korban kan? Saya dituduh menelantarkan anak, saya dituduh ODGJ 3, 2, 1, close the hoarding Yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di LBU Lembaga Bantuan Uya Dan Ingat, waktu itu kita pernah mengangkat di bulan Juni atau Juli tahun lalu Seorang anak yang sejak 7 tahun Dicakali, dilecehkan oleh bapaknya atau ayahnya Selama 3 tahun, sejak umur 7 tahun Dan yang lebih ironisnya Pelakunya ini Sang bapak adalah tokoh Pemuka agama Di wilayah Indramayu, Cikampek dan sekitarnya Dan juga pemilik Majelis Zikir Dan juga yayasan disana Dan dulu kita support Mbak Hani sebagai ibundanya dari sang korban angat Sampai kita juga sibuk teleponin semua ke Polres ya Di Cirebon, Lukanitnya, Kasatnya semua Dan akhirnya, Alhamdulillah Kemarin ditetapkan jadi tersangka ya Bulan Februari ya Februari Februari Tapi sekarang Pelakunya Kabur Melarikan diri Dan DPO ya Oke, kita lihat dulu Cuplikan waktu itu ya Sejak umur berapa anak ini dilecehkan? 7 tahun dengan bapak Tiri Setelah anak ini dibawa sama sama bapaknya Selalu dari raut wajah aja tuh dia berubah Dia yang seharusnya happy, bahagia Ya dia malah sedih mas Ya Allah Dia teriak Kakak capek Umi Kakak capek sama Abi Kakak diituin Kakak diituin Berulang kali maksudnya Diituin 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 Abi pelecehan seksual ke kakak Kondisi anak sedang tertidur maksudnya Pagi-pagi Tapi tidur ayam Abi ini masuk kamar Langsung naik kasur Langsung menyingkap Kaos yang kakak pakai Dia praktekan sampai sedada Kayak gini kakak ngelawan Kakak gak mau Tapi Abi paksa kakak dari berbagai arah Betulnya kakak di Di jilat Di mood sama Abi Kakak gak mau Kakak mau teriak Tapi gak ada siapa-siapa Lalu Abi buka celana kakak Sampai selutut Umi Dia paksa Kaki kakak terbuka Kakak gak mau Kakak rapetin kaki Tapi Abi paksa kakak Umi kakak disuruh mood Itunya Abi Abi keluar cairan Penyidik menyampaikan ke saya Saya lebih syok lagi Ibu tahu tidak Di bulan Februari ini Anak ibu masih mendapati Perlakuan Kekerasan seksual itu Allahu Akbar Alat kelamin Alat kelamin pelaku Sudah Sudah hampir masuk Tapi hanya di Ujung itu Teriak Sakit Sampai dia tutup mata dia Terus yang dia sampaikan Kok sakitnya Kayak yang pertama Kayak yang pertama Abi lakuin itu Ke kakak ya Mi Homi rasanya gini Melahirkan Kata dia Meskipun kondisinya Saya sedang tidur Mas Uya Dia bilang Tapi udah sering Pemegang Megang itunya Kakak Umi Berdasarkan hasil visum Terjadi robekan Arah jam Tiga Jam sembilan Jam enam Banyak Tegaknya gitu Anak dari usia Sembilan bulan Yang dia biayain Yang dia sayangin Yang timang-timang Dibeli makan Di usia Enam tujuh tahun Dia langsung Hancurkan masa depan Korban yang menyaksikan Yang mengetahui Korban langsung Teriak histeris Di tangga Ah Umi Datang Sudah sebut nama Mas Uya Dia lari Langsung masuk kamar Dia lemes Dia duduk di ubin Kak tenang Kak tenang Memang bener Bener Oke nanti akan kita putar Kita akan tayangkan juga Mukanya DPO Supaya orang Masyarakat bisa membantu Mencari Apabila Mengetahui keberadaan Orang ini Dan barang siapa Yang ikut serta Menyembunyikan Atau Terus serta Tidak memberitahukan informasi Apabila tahu Hati-hati Anda bisa terus serta Dalam Tindakan pidana ini Jadi Segera kabarin ke kita Atau ke kepolisian tempat Dimana orang ini Bersembunyi Oke ini aja video Video Waktu Sang anak Menangis-nangis Nangis-nangis Waktu berapa Waktu yang lalu Betul sekali Ini dia Oke mbak Waktu itu kan Saya ingin saya Sang anak Modusnya dikos Dikoskan ya Dikoskan Waktu untuk Sekolah di Cirebon Cirebon Tapi Kejadian justru terjadi disitu Dan Seingat saya Waktu kita angkat kasus ini Pertama kali disini Mbak Abis itu justru malah dilaporkan ya Sama pelaku Dituduh Justru pengen punya modus Untuk Pengen minta aset ya Merebut aset Gimana ceritanya dulu Jadi begitu dulu Perkembangan kasusnya Saya sendiri gak paham Memang Artinya Dari awal Kasus ini saya LP kan Saya lurus kok Gitu Fokus di kasus Pej**k bulan Yang dialami oleh Putri saya ini Tidak terfikir Perihal aset Dan lain sebagainya Dalam rumah tangga Karena memang Dalam rumah tangga Tidak ada aset apapun Mas Yang disebutkan oleh Tersangka melalui Tim kuasa hukumnya itu Tapi Memang Sebelum saya ini Akhirnya Datang ke podcast Mas Uya Waktu itu Saya memang ada Dipaksa oleh si Tersangka ini Untuk menandatangani Surat di notaris Saya bilang itu Surat apa Itu surat rumah Katanya Itu kan rumah Belum lunas Cicilan bank Bisa kok Kita urus dulu Suratnya di notaris Nanti saya lunasin Rumah itu Itu setelah Ada pengakuan Mas Dari si Tersangka Makanya Waktu itu Saya gak mau Disuruh tanda tangan Surat notaris itu Meskipun Dalam rumah tangga Udah ada komitmen Mas dulu itu Bahwa itu rumah Hak kamu sama anak-anak Oke Dan justru jadi Kasusnya sempat Dialihkan ke situ ya Ke situ Seolah-olah Mengangkat kasus ini Karena pengen Ada maunya Pengen meminta aset itu Ada kendala selama Waktu proses di polisi Sampai akhirnya Jadi tersangka nih Di Februari tahun ini Banyak sekali Apa aja kendalanya Sepuluh bulan ini Luar biasa ya Mas Saya pulang dari podcast Mas Uya Dilaporkan tentang Eksploitasi anak Saya dituduh Bawa korban Ke podcast Mas Uya Padahal Tidak ada Korban kan Tidak ikut Mas Uya Lalu Saya dituduh Menelantarkan anak Saya dituduh ODGJ Mas Bahkan Sampai diminta Untuk Cek tuh pasti Kalau ibu korbannya Katanya Terus kejiwaannya Yang menuduh adalah Pihak tersangka Melalui lawyernya Oke Lawyernya apa kabarnya Sekarang ternyata Klien udah jadi DPO tuh Menghilang begitu saja Pak gimana pak Klien kalian Kalian kamu Kalian kamu tuh Udah jadi type DPO Muncul dong Ngomong dong Ayo dong Ayo jangan hilang Come on Tapi setelah ada Penetapan tersangka itu Mas Uya Masih kukuh ini Si Pengacara hukumnya ini Malah menuduh saya Menjunga pihak kepolisian Katanya Oke Untuk mendapatkan Penetapan tersangka itu Mana bisa mbak Kan mbak juga Gak punya uang Kalau gak salah kan Gak punya uang Saya sama Suya Orang dulu juga Justru saya ikut Bantu Nelponin polisi Disana gitu kan Dan ini berarti Kalau sampai jadi tersangka Berarti polisi di Cirebon kota ya Betul Cirebon kota Polresta Cirebon ini Profesional nih Sekarang kasatnya Masih yang lama Atau baru 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 Kapolres udah baru Baru Justru di tangan yang baru Justru ya Betul sekali Oke Akhirnya jadi tersangka Betul sekali Oke mbak Untuk mungkin Mengingatkan lagi Ke pemirsa yang Belum nonton episode Waktu itu ya Diapain aja sih Anak mbak waktu itu Wah Berat tuh mas Kalau udah itu ya Meskipun sudah berlalu Pemosesnya selama Sepuluh bulan tuh Saya gak bisa bohong Kalau ditanya itu Saya gak bisa Sesek Gitu Apa yang dilakukan ayahnya Selama tiga tahun itu Yang pasti Kelu ya mas ya Masih kelu Padahal udah Sudah sering di BAP Gitu kan Apa yang mbak Sampaikan di BAP Ya menurut Kesaksian anak sendiri Seringnya di Organ kemaluannya Seringnya dimasukin Jari oleh Tersangka ini Iya Selama tiga tahun Selama tiga tahun Sampai fatalnya Di bulan Januari Februari Sampai akhirnya Anak ini mengeluhkan Sakit di Area kemaluannya itu Selalu modusnya itu Memasukkan tangan Iya Memasukkan tangan Karena memang anaknya Sudah paham bahwa Itu bukan Kasih sayang Seorang Bapak Anak Gitu Anak otomatis Kayak Apa ya Melawan gitu Akhirnya melawan Akhirnya melawan Karena ada sempat maksa Untuk Ya saya gak bisa Bahasa halus Mas Uya Sempat memasukkan Organ kemaluan Si tersangka itu Ke korban Sempat dilakukan itu Iya Memaksa itu Memaksa Iya Memaksa memasukkan Organnya dia ke Anaknya sendiri Betul sekali Tapi itu Langsung di Apa ya Diprotek oleh si korban ini Iya Karena dia sudah tahu Bahwa itu Tidak pantas ya Betul Alhasil hanya digesek-gesek Kayak gitu Kayak gitu lah Tapi sempat melakukan itu Digesek-gesekan Iya Itu yang sering sih mas Itu yang sering Oke Selain itu diapain lagi Beberapa kali Tersangka Minta korban Untuk Kemut Alat Kedih Tersangka Dan dilakukan Korban selalu Menghindar Mas Dan sempat Waktu itu Menurut kesaksian korbannya Mas ya S*****ma tersangka Sampai Keluar disini Di mulut Ini ayah macam apa ya Bejatnya Minta ampun Apalagi pemuka agama Ini sih menurut Ada gak sih Hukum kebiri ada gak ya Iya tuh Ada gak hukum kebiri Hah Atau perlu ada hukum kebiri Perlu ada sih Untuk pelaku-pelaku predator anak ini Karena ini masalahnya masa depannya Masa depannya sepanjang Ini jahat banget sih Oke ini walaupun ini ayah kan ayah tiri ya Betul Tapi kan dia sudah bersama anak-anaknya sejak Sembilan bulan Usia anak sembilan bulan Sejak bayi berarti kan ibaratnya udah kayak anak sendiri ya Betul sekali Dari anak sembilan bulan Ibaratnya udah kayak anak sendiri Dari umur tujuh tahun sampai sepuluh tahun Dicabuli seperti itu Betul Oke selamat proses polisi berapa bulan terakhir ini Ada gak upaya dari si Orang satu ini Saya masih Gak rela saya nyebut dengan panggilan orang ya Ya Predator anak sih Iya si predator anak ngubungin mbak ada gak? Untuk gak ada sama sekali sih mas Paling terakhir itu Setelah penetapan tersangka itu mas Iya Dia melalui kuasa hukumnya itu Meminta lagi ke pihak kepolisian Untuk bisa mempertemukan dia dengan saya Saya bilang tujuannya apa Gak perlu lah Gitu kan Kalau untuk mediasi lagi kan sudah saya berikan Waktunya selama sembilan bulan kemarin Dan dia tidak Enggak dia Dia tidak ada ya Iya Dia tidak pernah memanfaatkan itu gitu mas Untuk memediasi Melainkan malah kesana kemari Menyebar fitnah Bahkan satu lembaga juga sempat memberikan statement kan mas Lembaga apa? Komnas Sebutin aja Gak apa-apa Gak apa-apa disini mah Gak apa-apa Komnas apa? Komnas anak kota Cirebon Komnas anak kota Cirebon Mengeluarkan statement apa? Bahwa Kasus ini bukan kasus Pencabulan anak Bodoh Yang mengatakan hal itu bodoh Apalagi Dikeluarin dari Mulut Seorang pejabat Pejabat ini Ketua Komnas anak Kota Cirebon Kota Cirebon Saya gak ngerti ya Komnas di Indonesia tuh Fungsinya ada gak sih sebetulnya? Ya Banyak orang-orang yang mengadu tentang Bukan hanya pencabulan Pelecian Tapi juga kekerasan Terhadap wanita Segala macam Tapi Komnas lagi-lagi hanya memberikan Rekomendasi 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 Buat apa kalian ada? Kalau kalian tidak bergerak Berbuat sesuatu Abisin duit negara kalian Iya gak sih? Boleh dong gue Sekali-kali-kali keras Gue masih rakyat juga Rakyat perlu dong gue kritik Gue gak peduli Komnas HAM juga ketuanya Temen sekolah gue Satu angkatan Tapi kalau gak bener Gue kritik juga Iya kan? Disebut Kasus rumah tangga Katanya mas Karena perihal aset tadi Yang dikeluarkan oleh Pihak Padahal namanya Komnas Perlindungan Anak Pake otak Kalau bener ya Tapi bener nih Iya ada di Radar Cirebon Oke kita Ada Ada di Radar Cirebon Ada di Radar Cirebon Dia bikin foto gitu Bikin statement di media Radar Cirebon Masih ada kok sampai sekarang Masih di posting Kita Bu Kalau emang ibu gak ngerasa ngomong gini Kasih statement bu Iya Oke Pecewa sih mas saya Karena awal kasus ini Beliau yang menangani kasus Anak saya Beliau tahu kondisi korban Seperti apa Jadi kelihatan dia tidak berpihak pada Betul Saya sih Gak peduli ya Kalau predator anak ini dilakukan oleh Seorang pemuka agama Toko agama Kemarin juga waktu saya Kita sempat juga ngebahas Ada seorang Ingat sih gak sih Pendeta ya Pendeta yang juga Diduga cakul ya Di Bogor ya Kita dihujat Iya kan Berani gak kalau Toko agama Islam Toko agama lo Lo angkat juga Berani bro Gue mah gak peduli bukan masalah agamanya Kalau ini kalau udah Tidak masih ada hubungannya sama agama Kalau predator pelaku kejahatan Itu manusianya Oknumnya Dulu gue inget banget Gue dibully tuh sama netizen Dan gue rasa Pendukungnya itu pendeta waktu itu kan Iya pasti itu Iya gue dibilang berani gak kalau agama lo Ini berani agama gue bro Tapi kan bukan masalah agama ini Iya kan Dan Ibu maaf saya jadi emosional Karena saya ikutin perkembangan kasus ini Dari ibu pertama kali kesini Apa lagi Komnas Perlindungan Anak Cirebuan ini bilang apa lagi Ada hal apa lagi ya Saat itu tuntutannya Minta saya untuk Apa ya Minta maaf mas Justru Komnas Perlindungan Anak ini Minta ibu korban Minta maaf ke Ke pihak Komnas Anak dulu Awalnya Karena waktu itu saya cabut kuasa Ke pengacara yang mereka tunjuk mas Iya lah Kalau dengan 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 pernyataan Komnas Perlindungan Anak seperti itu ya Sudah pas mbak mencabut surat kuasa Iya itu dia Oke minta maaf ke mereka Betul Tadinya saya berpikir namanya Komnas Perlindungan Anak Maka kan akan Membela Atau ada di posisi anak saya sebagai korban Iya seharusnya Mas Cuma ternyata yang saya dapat tidak seperti itu Waktu itu sampai ada tekanan Ya kalau mbak Hany gak mau minta maaf Karena kan ini dijadikan salah satu saksi juga mas Di persidangan Di persidangan Di polisi ya Iya masuk BAP juga kan gitu Ya seharusnya sih untuk memberatkan tersangka ya Saya berharapnya itu belum berubah gitu Tidak berubah gitu loh mas Karena beberapa waktu setelah saya cabut kuasa si pengacara Yang ditunjuk oleh mereka ini Komnas ini Ya mereka tidak terima Tidak terima Tidak terima Mereka bilang Kalau tidak meminta maaf Tidak mau mengikuti Kalimatnya itu Mas Mas ingat betul Ini ngomong siapa? Ketua 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 Komnas Perlindungan Anak Siapa sih? Penasaran Ketua Komnas Perlindungan Anak Ketua Komnas Perlindungan Anak Ketua Komnas Perlindungan Anak Terus apa lagi? Ya saya akan mencabut kesaksian saya Dibilang di BAP Gitu Ancam begitu? Ya Saya jawab Saya gak takut diancam bunda Silahkan Saya bilang gitu Dengan perjuangan mas lama ini Gak usah takut lagi Mau begitu-begitu Apalagi sama waktu-waktu modelan begini Ya Ya saya udah pasrah lah mas Pertihan mereka seperti apa Nantinya akan memberikan kesaksian Di persidangan ya mas ya Tapi saya berharapnya Ini masih hidup nih Nurani mereka Yang bergerak Di dalam lembaga perlindungan anak Saya sudah gak percaya Terus terang aja Perluan dong pribadi saya Iya Dan Saya gak tau Benar-benar di pemerintahan baru nanti Siapapun yang duduk Di jabatan-jabatan Seperti itu Mau ketua Mau pengurus Mau apa Di Komnas Di LPSK Di apapun gitu ya Harus orang-orang yang punya Martabat Nurani Punya hati Ya Yang tidak lagi Bertindak atas kepentingan Pribadi Atau tanda kutip ya Itu sekali Jadi Saya pikir Pak Prabowo dan Gibrande bisa Bisa Apa ya Jajarannya nanti memilih orang-orang yang tepat Untuk Berada di Amin Lembaga apapun di pemerintahan Amin Apa lagi yang mengganggu Yang Mbak Alamin Setelah Proses Kasus ini Di tahun 2023 Sempat Apa ya Saya bilang sih Mandeg ya Mas Ya Karena Kayaknya hampir dua bulan Saya gak dapet Panggilan Anak saya gak dapet panggilan Itu kanit kasat yang lama ya Itu kanit kasat yang lama Betul Betul sekali Sampai akhirnya Waktu itu Tanggal 5 Januari Saya dapet panggilan lagi dari pihak kepolisian BAP saya sendiri Mas Didampingi sama lawyer-lawyer saya yang sekarang Tiga orang waktu itu yang mendampingi saya Mas Uya Saya masuk Saya selesai di BAP Semua Bu jangan dulu pulang Pak kasat Mau bicara Yang lama nih kasat lama Kasat yang baru Kasat yang baru Kasat yang baru Tapi kanit yang lama Oke Yang perempuan Kasat yang lama perempuan kan Perempuan Sekarang laki-laki Akhirnya saya dipanggil Keruangannya Saya ada kasat Ada kanit Ada ketiga lawyer saya itu Pada intinya itu Yang disampaikan oleh kasat itu adalah Saya sebagai pelapor Atau ibu korban Tidak lagi membawa Kasus ini ke media Atau tidak membawa-bawa media lagi Dalam kasus ini Bilang Intinya kayak Ngerti sih Saya speak up gitu Kalau enggak ini kamu nih Akan dilaporkan dengan pasal ini Pasalnya dibacakan oleh Salah satu Tim dari lawyer saya sendiri Mas Uya Oke Saya ada kecewa saat itu Jujur ya mas ya Karena Saya ada tiga Ada tiga lawyer nih Ada tim gitu Tapi kok satupun Tidak ada yang bisa Membela posisi saya Sekarang masih mendengar lawyer itu? Sekarang masih mas Tapi Ya dalam waktu dekat ya Cabut Cabut kuasa Apa lagi yang dialami? Setelah kemarin Mas tiga hari yang lalu Saya akhirnya Memberanikan diri Untuk speak up lagi Karena satu bulan Setelah penetapan Kan belum ditangkep-tangkep ya Gitu Saya diminta ngerti lagi Karena tersangka sakit Saya diminta ngerti lagi Karena A, B, C, D Gitu Sementara Saya sama anak saya Mendapat gangguan Kan silih berganti Mas lama satu bulan itu kan Akhirnya Saya bilang Kali ini Saya bilang Jangan salahkan saya Kalau saya speak up lagi di media Saya bilang begitu Saya bilang gitu Lawyer ini kan Ketimunya Saya lakukan itu Mas Tiga hari Saya post-post Saya up Akun Instagram saya Seperti di-hack mas Kenapa? Hilang aja gitu Kayak Tidak bisa lagi Saya kendalikan Tapi itu dilihat oleh Orang lain gitu Oleh akun-akun yang lain Itu masih ada Akun saya Tapi di handphone saya sendiri Itu udah hilang Gak apa Kita yang bantu Untuk up ini Dan semua media Yang nonton hari ini Ayo kita bantu Up semua Justru polisi Harusnya merasa terbantu Oleh peran serta masyarakat Harusnya Toh No justice No viral Itu memang benar Terjadi di Indonesia Bukan cuma Isapan jempol Emang kenyataan yang gitu kok Justru kita challenge Buat kepolisian Bahwa Sebelum viral Justice nya ada dulu Kalau enggak Kita gak bisa diam Kita viralin dulu Ya kayak apa yang kita lakukan Selama ini kan Betul sekali Yes Apa yang saya lakukan Beberapa bulan kemarin Kita coba mengikuti ya Masih arahan Kamu diem ya Diem-diem Diem-diem Ada hasilnya Gak usah bikin status yang macam-macam deh Katanya tentang kasus kamu Tapi kan saya nunggu Masih berbulan-bulan Kok saya kayak dipermain Kamu ya Iya Dan Intinya Kalau saya tuh Lembaga bantuan UYA ini Komitmen kita dari Berapa tahun yang lalu adalah Kalau kita mengangkat satu kasus viral Bukan cuma sekedar viralin doang Tapi kita Temanin Kita Ikut damping Sampai kasus ini selesai Ini bedanya kita dengan Forecaster lain Iya mas Terima kasih banyak Mas Uy Untuk atensinya Perhatiannya Untuk kasus Anak saya Kalau gak salah Akhir tahun Waktu di tengah kasus ini Kan ganti kan Ganti Sekarang Ini bukan Sekarang Pak Rano Pak Rano Hadianto kan Betul Sekarang ya Oke oke Nah satu lagi mas Uya Setelah kemarin saya speak up Tiga hari Saya ini dapet undangan Yang tidak resmi Mas Iya Dari Waka Polres Gitu Tapi undangan itu Tidak melalui Whatsapp Ataupun surat Gitu Melainkan Satu akun Instagram Yang menghubungi saya Pia DM Malu terus Gitu Akun ini kasih Screen shootan Ketika ini Undangan dari Waka Polres Mbak datangnya Jam 11 Yang Saya bilang keperluan apa Ini Saya gak paham Ada keperluan Kepentingan apa Apakah terkait Kasus saya Atau seperti apa Saya bilang gitu Cuman ya itu Himbawannya Ya ibu datang aja Dulu deh Waka Polres Mau menyampaikan Hal yang penting Tapi karena memang Saya tidak mendapatkan Surat panggilan Secara resmi Jadi saya tidak Tidak datang Tidak wajib hadirkan Mas Itu sih Dari siap Tanda tangannya Gak ada Gak ada Gak ada surat Mas Gak ada surat Aneh sih Undangan ke polisi Itu pasti Orang iseng Iya itu dia Dan apa rasanya Lega setelah Dia ditetapkan Jadi tersangka Belum lega sih Belum lega Gimana Belum lah Mas Seharusnya kan bisa Dalam jangka waktu Satu bulan Setelah ditetapkan Tersangka Mas Berharapnya bisa langsung Di Amankan Atau ditahan Tapi ternyata malah Kabarnya DPO yang saya Dapet Bukan penahanan Otomatis Memperpanjang Proses lagi Mas Untuk putri saya Mendapatkan Keadilan Gak paham DPO itu Kayak gimana Sudah keluarkan Surat DPO nya Kita lihat Sekali lagi Kalau ada yang Lihat tampang Mukai orang tadi Kasih tau ya Ke polisian Atau ke saya Langsung DM Keberadaannya Dan jangan sampai Ada satu orang pun Yang melindungi dia Event itu adalah Atasan kalian Tokoh kalian Kasih tau kita Kalau gak nanti Kalian yang menyembunyikan Kalian akan ikut Turut serta ya Dan kita gak seger-seger Untuk melaporkan juga Dan menjebloskan Kalian juga yang ikut Serta Menjembunyikan orang ini Mbak Apa yang ingin Diungkapkan Sama ke polisian Apa ya Mas Kan finally Akhirnya ini Jadi tersangka Tepuk tangan Buat Polresirbon Karena gak banyak Kasus-kasus begini Yang naik Jadi tersangka Betul Banyak berakhir Mediasi dan damai Ya Satu Saya ucapkan Terima kasih Kepada jajaran Polresirbon Kota Yang sudah Membantu saya Dan putri saya Untuk menangani Kasus ini Saya mengapresiasi Semua Kerja Kerja keras Upaya mereka Untuk memberikan Keadilan Bagi putri saya Kedua Saya berharap Tersangka DPO ini Bisa segera Ditemukan Keberadaannya Mas Dan segera Diamankan Segera Insya Allah Amin 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 Sekarang bagaimana Perkembangan psikologis Anak Mbak Ani Mas Bahkan Menurut saya Makin Makin terpuruk Mas Si Apa Mentalnya itu Karena Satu Sepuluh bulan Mas Dia merasanya Kok kenapa Sih Kayak Gak adil Ya Gitu Kayak Aku tuh Udah Kayak gini Loh Hancurnya Tapi Itu Kenapa Belum Juga Ditangkap Ya Mi Itu Yang selalu Dia Tanya Nah Video Video yang Yang kemarin Beredar Itu Mas Itu Awalnya Ungkapannya Dia Itu Tadinya Saya berharap Ya Saya bilang Sabar Kita udah Berjuang Sepuluh Bulan Sedikit Lagi Apa Apa Reaksi Dari Sang Anak Waktu Akhirnya Si pelaku Jadi Tersangka Bahagia Bang Bilang Apa Makasih Banyak Dia bilang Kakak Danya Kau Bisa 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 lanjut Berjuang Karena Memang Sepuluh Bulan Gak mudah Yang masih Buat Kami Gitu Dengan Segala Tekanan Intimidasi Beberapa Kali Pihak Keluarga Tersangka Datang Lagi Minta Damai Lagi Mas Seolah-olah Tidak Ada Kejadian Apapun Siapanya Yang datang Ibunya Adik Perempuannya Adik Ipar Laki-lakinya Dua Sepupunya Suami Sepupunya Bibinya Pamannya Datang Sebelum Turut Tapi Tidak Digubris Tidak Digubris Apa Mereka Tidak Minta maaf Atas Terlakuan Anaknya Dan Saudaranya Tidak Sama sekali Jadi Cumpah Minta Damai Minta Damai Aja Bilangnya Kalau ada Urusan Rumah Tangga Ayo Selesaikan Mereka Tidak Berpikir Kalau Kejadian Itu Akan Jatuh Ke Anak Atau Cucu Mereka Oleh Orang Lain Pikir Gak Iya Bener Ipar Tadi Cuma Minta Damai Doang Dimana Hati Demi Kepentingan Saudaranya Yang masih Anaknya Padahal Korban Udah Menganggap Itu Neneknya Itu Bibinya Saya bilang Kalian Minta Saya Untuk Memaafkan Si Tersangka Kalian Mau kasih Apa Saya bilang Gitu Anak Ibu Aja Kalaupun Masuk Penjara Saya bilang Hukuman Sekian Belas Tahun Itu Tidak Bisa Membayar Trauma Anak Saya Saya Sampaikan Seperti Itu Ibunya Terakhir Itu Sampai Peluk Saya Bilang Yang Tabah Ya Yang Tabah Ya Saya Tetap Minta Doa Mas Ya Mas Orang Tua Beliau Saya Tidak Pernah Ada Permasalahan Pribadi Dengan Mertua Selama Sembilan Tahun Mas Harusnya Diminta Maaf Harusnya Saya Kaget Ketika Kemarin Berturut Datang Kok Kayak Gini Ya Gak Ada Anak Saya Itu Yang Bikin Saya Semakin Kuat Untuk Berjuang Saya Bilang Kak Kamu Ngejanji Umi Umi Mau payah Sepaya Apapun Gak Akan Pernah Mundur Capek Capek Proses Polisi Sang Anak Dipiksa Berapa Kali Saya Gak Hitung Sering 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 Sampai Histeris Sampai Nangis Psikolog Lagi Di BAP Lagi Asesmen Juga Asesmen Juga Apa Pengalaman Yang Paling Tidak Mengenakan Pada Saat Atau Mungkin Anak Histeris Pada Saat Ditanya Apa Dipaksa Berulang Kali Untuk Mengingat Itu Yang Bikin Saya Ya Allah Gila Ya Gitu Kayak Gak Ada Nurhani Ke Anak Ini Pada Saat Di Periksa Ibu Ada Di Samping Berarti Baru Mendengar Lagi Apa Pengakuan Seng Anak 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 Ini Bukan Lupa Bukan Berubah Keterangan Kesaksian Melainkan Bertambah Mas Kan Dulu Saya Sempat Ingatkan Bahwa Jangan Sampai Keterangannya Berubah Berubah Ya Dan itu Dibuktikan Keterangan Apa yang Bertambah Yang saya Belum Dengar Sebelum Sebelumnya Itu Sebelum Di Tahun 2022 Anak Ini Bilang Mau Dibawa Ke Pondok Pesantren Dikos Sendirian Memang Sudah Sering Dilakukan Itu yang Sambil Bilang Kakak Kapan Membesar Tersangkap Itu Sering Sekali Dilakukan Setiap Kali Saya Di kamar Mandi Saya Tidur Di Apain Aje Di Tahun 2022 Seringnya Seperti Itu Mas Dibir Dibirnya Juga Makanya Tahun 2022 Itu Saya Ingat Sekali Anak Selalu Bilang Ke Saya Umi Kalau Mau Ke Kamar Aku Ketok Pintu Dulu Ya Soalnya Aku Kunci Sekarang Itu Saya Gak Paham Gak 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 Saya Dengan Kondisi Tersangka Yang Lebih Sering Diem Duduk Tidur Di sofa Depan Kamar Korban Gitu Saya Cuma Pikir Ini Kenapa Sih Gitu Tapi Gak Kepikiran Sedikit Pun Ke Arah Sana Gitu Mas Ya Karena 9 Tahun Mas Dari Anak Ini Bayi Kita Bareng Bareng Urus Gitu Kan Mas Bareng Bareng Jaga Gitu Sebelum Bareng Bareng Rawat Terus Langkah Yang Selalu Ngingetin Saya Ingetin Anak Untuk Pakai Perudung Pakai Pakaian Panjang Makanya Anak Ini Anak Rumahan Mas Korbannya Anak Rumahan Kalau Katakan Selalai Mas Anak Ini Sering Main Keluar Mungkin Yang Melakukan Hal Itu Orang Luar Mas Bukan Orang Terdekat Tapi Ini Orang Terdekat Kami Itu Yang Kami Saya Gak Sangka Mas Jadi Kita Harap Bahwa Segera Ditangkap Dan Segera Diadili Betul Tidak Ada Jamai Jangan Sampai Ini Harus Ada Pelajaran Untuk Efek Jira Buat Pelaku Lalu Dari Orang Orang Majelis Ada Melindungi Dia Atau Tidak Oh Itu Gimana Mas Saya Yakin Sih Mas Kan Lu Ada Siapa Karyawannya Anak Buahnya Dia Saya Yakin Mereka Juga Melindungi Saya Yakin Itu Dan Gak Jauh Jauh Karena Tanggal 24 Bulan Maret Ini Orang Tuanya Sendiri Yang Bilang Ke Saya Tersangka Ada Di Cikampek Kondisinya Sakit Dia Mohon Boleh Gak Kesini Katanya Tersangka Boleh Gak Datang Kesini Mau Ngapain Saya Bilang Hubungin Aja Langsung Pihak Polisian Itu Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Berarti Orang Tuanya Tahu Keberadaan Dia Tahu Pasti Polisi Tinggal Udah Datang Orang Tuanya Saya Berharap Pihak Polisian Mau Mendatangi Rumah Orang Tuanya Yang Ada Di Indramayu Itu Mas Karena Alamat Yang Didatangi Pihak Kepolisian Yang Di KTP Itu Alamat Rumah Yang Sekarang Ditempati Oleh Adiknya Gitu Mas Bukan Alamat Tersangka Jadi Gak Akan Nemu Tersangka Disitu Sebetulnya Kalau Polisi Mau Gampang Ngecek Gampang Saya Orang Sipil Bisa Orang Ada Dimana Polisi Jauh Lebih Jago Daripada Saya Pasti Bisa Ayo Ibu Bapak Di Polresta Cirebon Pasti Bisa Segera Tangkap Orang Ini Meresahkan Meresahkan Sekali Atau Ada Pesan Buat Si DPO Ini Ya Allah Ya Allah Dikasih Apa Ya Dikasih Kesempatan Untuk Bisa Mengakui Ya Dengan Mengakui Mungkin Akan Meringankan Kan Mas Sebetulnya Terkait Hukuman Kenapa Harus Melarikan Diri Kalau Memang Merasa Tidak Bersalah Ya Ayo Hadapi Sama Sama Saya Bilang Saya Mencari Kebenaran Kamu Bilang Kamu Tidak Bersalah Ayo Kita Sama Sama Mencari Kebenaran Jangan Melarikan Diri Ya Dateng Lah Dengan Lawyernya Lawyernya Ayo Dateng Kemana Kemana Aja Melakukan Perlindungan Terhadap Tersangka Ya Melindungi Karena Bisa dibilang Melindungi Dalam Membela Membela Dateng Datenglah Pihak Polisian Juga Nunggu Setelah Dua Kali Mangkir Jangan Sembunyi Terus Capek Dan Saya harap Setelah Tayangan Ini Segera Polisian Bisa Menangkap Si pelaku Karena Saya yakin Bapak Dan Ibu Bisa Canggih Kalau Polisi Indonesia Tinggal Perkara Mau Apa Enggak Cirebon Indramayu Cuma Setengah Jam Mas Dateng Indramayu Dan Orang Tua Dari Pelaku Jangan Melindungi Anaknya Kalau Kamu Kalian Tau Ada Dimana Karena Kalau Ikut Serta Melindungi Ini Bisa Ada Undang-Undangnya Juga Biarlah Anak Kalian Memetang Jawabkan Perbuatan Karena Hidup Hanya Sementara Di dunia Nanti Tanggung jawaban Di akhirat Lebih Kejam Lagi Sebaiknya Sebaiknya Ditebus Di dunia Ini Dan Siapa Barang Siapapun Yang Melindungi Orang Ini Bayangkan Kalau Kejadian Ini Menimpa Anak Kalian Atau Cucu Cucu Kalian Terima kasih Enak Terima 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 Semoga Kasus-kasus Pencabulan terhadap Anak Predator Anak Ini Tidak Terulang Lagi kita harus tindak tegas, kita berikan efek jera semaksimal mungkin untuk pelaku-pelaku ini terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan jaga kita semua Kuatkan kami dari cobaan Hanya kepadamu Tuhan, kami kan berserah Kita pasti kuat Indonesia jangan menangis